Bahkan Nabi Muhammad SAW berpesan pada Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Tolim Telah ketika dia ada di jamanmu Dan engkau bertemu dengannya Maka mintalah doa darinya Lantas beliau Abu Bakar, Ali dan Umar bertanya Siapa ya Nabi? Mengapa ia begitu spesial Begitu luar biasa hingga engkau meminta aku untuk minta doa kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa na'udhu billahi min suhuri anfusina Wa min sayi'ati amalina Mayahdiillahu falamudilalah Wa mayyidrilu falahadiyalah Asyidu an la ilaha illallah Wa thawla sharikana Wa asyidu an la muhammadan abdu wa rasul Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa tawasubil haq Wa tawasubi sohbet Allahummarhamdulillah Allahummarhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Di pagi yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita kesempatan Masih memudahkan langkah kita Masih mengizinkan Kita untuk senantiasa beribadah kepadanya Mengingatkan kepada saya pribadi Dan jamaah rahimani wa rahmatullah Marilah kita senantiasa Meningkatkan keimanan dan ketakuan kita Semaksimal mungkin Marilah kita senantiasa Menambah rasa syukur kita Sebanyak mungkin Kenikmatan yang telah Allah berikan Baik itu kenikmatan yang berupa kebaikan Ataupun kenikmatan yang berupa ujian Insya Allah Kedua-duanya Akan membentuk diri kita Akan menjadikan kita lebih baik Dan semoga Kita senantiasa Dimudahkan untuk mengambil hikmah Baik itu nikmat yang berupa kebaikan Ataupun hikmah Yang berupa ujian Tak lupa Salam serta salawat Selantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Ada salah satu suri tauladan yang beliau juga hidup Di zaman Nabi Muhammad SAW Seorang pemuda Dia adalah pemuda yang paling miskin di kotanya Di kota Yaman Hidup bersama sop ibunya yang tercinta Subhanallah Beliau dari sejak kecil Sampai meninggal dunia Menikmati kemiskinannya Bahagia dengan kemiskinannya Dan bahkan merasa mulia Karena di akhir hayatnya Ada sebuah kisah yang luar biasa sekali Hampir semua malaikat turun untuk memandikannya Menguburkannya Suatu ketika beliau meminta izin Kepada ibunda tercinta Untuk berkunjung Ke rumah Nabi Muhammad SAW Beliau rindu Karena beliau tidak punya uang seperserpun untuk Berangkat ke Madinah Sedang dari Yaman ke Madinah Membutuhkan biaya yang lumayan besar Untuk berangkat ke Madinah Beliau harus senantiasa rajin setiap hari Menggembala domba Beliau adalah pekerjaannya menggembala Bahkan ketika ada uang lebihpun Beliau tak lupa senantiasa berbagi Kepada tetangganya yang senantiasa membutuhkan Beliau hanya ambil secukupnya Alhamdulillah Ibunda yang dicintainya Yang tidak pernah ditinggalkannya Mengizinkan beliau untuk berangkat ke Madinah Menjumpai sosok Panutannya yang begitu dicintainya Begitu cintanya beliau pada Nabi Muhammad SAW Bahkan ketika hanya mendengar Berita Kepulangan beliau dari perang kubut Beliau Nabi Muhammad SAW Tanggal giginya Apa yang beliau lakukan Beliau pun menanggalkan giginya Agar beliau ikut merasakan betapa sakitnya Apa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW Begitu cintanya Perjalanan sampailah ke Madinah Qadarullah Pada saat itu pun Nabi Muhammad SAW Sedang berperang Sehingga beliau tidak bisa bertemu dengan Sosok idolanya Sosok kekasihnya Yang sangat dicintainya Beliau hanya bertemu dengan Aisyah Dan menitip pesan kepada Aisyah Bahwasannya beliau datang Sangat ingin sekali bertemu Dengan Nabi Muhammad SAW Beliau sebetulnya ingin sekali Menginap Di masjid terdekat Sambil menunggu Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan Tapi beliau ingat Pesan Ibunda Kalau sudah selesai Segera pulang Maka akhirnya beliau pun memutuskan Untuk segera pulang Kembali ke Yaman Dengan rasa kecewa Karena tidak bisa bertemu orang yang dicintainya Sepulang dari berperang Nabi Muhammad SAW Beserta Abu Bakar Omar dan Ali Yantin Tabi Talib Aisyah menyampaikan Bahwasannya tadi Ada sosok pemuda Yang berkunjung kemari Ingin berjumpa dengan Nabi Masya Allah Tanpa diberitahukan secara detail Nabi Muhammad SAW Sudah tahu siapa yang datang Dan bagaimana Ciri sosok tubuhnya Bahkan Nabi Muhammad SAW Berpesan pada Abu Bakar Omar dan Ali bin Abi Talib Telah Ketika dia ada di jamanmu Dan engkau bertemu dengannya Maka mintalah doa darinya Lantas beliau Abu Bakar Ali dan Omar bertanya Siapa yang Nabi Mengapa ia begitu spesial Begitu luar biasa Hingga engkau meminta aku Untuk minta doa kepadanya Dia adalah Wise Al-Korni Sosok pemuda Dengan jiri fisik Ada tanda putih Di telapaknya Kalau engkau bertemu dengannya Mintalah doa darinya Doa darinya adalah doa yang sangat diijabai Karena dia adalah Dari langit Begitu kepulangan Nabi Muhammad SAW Ke Rahmatullah Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Beliau Abu Bakar Menjabat Kemudian beliau Abu Bakar Menjabat Datang masuk ke wilayah Senantiasa ditanya Adakah yang bernama Wise Al-Korni Adakah yang bernama Wise Al-Korni Sampai akhirnya Tiba lah Masa pertemuan beliau Ada salah seorang pedagang Yang mengetahui Pada saat itu Para pedagang Kafilah mengira Wise Al-Korni Sosok pejabat yang kaya Sehingga Sosok pemimpin Yang luar biasa Senantiasa menanti Di depan gerbang Kemunculannya Aku mengenal Seorang Wise Tapi dia adalah Penggebala Dimana dia Dia ada Di sebelah sana Yahullah Farisidin Lantas ditemui lah Wise Kemudian beliau bertanya Siapa namamu Jawab Wise Abdullah Maka Omar pun juga Menjawab Namaku juga Abdullah Siapa nama panggilan Wise Kemudian beliau Memegang tangan Wise Dan melihat Apakah cirinya Sama dengan apa Yang disampaikan Nabi Muhammad S.A.W. Dan ternyata benar Lantas beliau Meminta doa Dari Wise pun bingung Bagaimana mungkin Seorang yang tidak Dikenal Lantas datang Meminta doa Dari Doakan aku Mintakan ampunan Pada Allah Agar aku Diampuni Kelak Doamu lebih Diijabai Daripada doaku Setelah Umar Meminta doa Lantas beliau Memanggil Ali Dan menceritakannya Dan Ali pun juga Meminta doa Lantas Wise bertanya Siapa kalian berdua Apakah engkau betul Ali bin Abi Tol Keporangan Nabi Sebelum meninggal Dunia Nabi pernah Berbesar Pada kami Untuk meminta Doa darimu Engkau adalah Sosok yang Diijabai Doanya Masya Allah Siapakah Sosok Wise Al-Kormi Beliau adalah Sosok yang Senantiasa Taat Beribadah Meskipun Beliau sama Belum pernah Bertemu Nabi Tetapi Beliau Senantiasa Mencintai Nabi Dan begitu Cintanya Seperti Hanya Terjadi Setelah Perang Ubud Dan Beliau Adalah Sosok Anak Yang Sangat Berbakti Kepada Ibundanya Tidak Pernah Sedikitpun Beliau Mencerca Mencaci Ibundanya Yang Tua Rentah Saat Makan Disuapinya Dengan Sabar Saat Menjaganya Senantiasa Dijaga Dengan Sepenuh Hati Dan Keikhlasan Hingga Suatu Ketika Ibundanya Berkata Kepada Uwais Ya Uwais Sebelum Aku Meninggal Aku Ingin Sekali Naik Haji Meskipun Dengan Keadaan Ketidak Mampuannya Apa Jawab Uwais Ya Ibu Kita Akan Pergi Haji Ya Ibu Kita Akan Pergi Haji Meskipun Betul Menjadi Orang Tidak Mampu Tetapi Beliau Tetap Menyenangkan Hati Ibunya Beliau Wais Al-Forni Berhati Allah Bekerja Siang Malam Sampai Akhirnya Uang Uang Sisa Yang Ada Beliau Belikan Seekor Domba Kecil Oleh Masyarakat Setempat Pun Senantiasa Diajek Bagaimana Mungkin Kau Bisa Naik Haji Apalagi Sekarang Kau Membeli Domba Orang Naik Haji Pada Saat Itu Pastilah Naik Ontan Beliau Wais Al-Forni Membuat Sebuah Kandang Di Bukit Yang Tinggi Domba Ini Senantiasa Beliau Gendong Naik Ke Atas Turun Ke Bawah Sampai Kurang Lebih Delapan Bulanan Bertambah Semakin Besar Dombanya Semakin Berat Pula Dombanya Dan Tanpa Beliau Sadaripun Semakin Kekar Tubuhnya Orang Orang Menyebut Wais Sudah Gila Wais Sudah Gila Gila Karena Berharap Mimpi Menaikan Haji Ibunya Menjelang Sebelum Berapa Bulan Ibadah Haji Beliau Berkata Kepada Ibunya Ibunda Mari Kita Berangkat Haji Naiklah Kepundakku Akan Aku Bawa Engkau Sampai Kekabah Sebelah Kanan Memegang Makanan Sebelah Kiri Memegang Pakaian Dan Beliau Gendong Ibunda Tercintanya Di Belakang Pundaknya Siang Begitu Panas Sehingga Membuat Darah Mengelupas Di Pundaknya Tapi Ketika Malam Darah Itu Membeku Siang Panas Lagi Lantas Malam Pun Datang Dan Darah Itu Membeku Lagi Subhanallah Sosok Yang Luar Biasa Sekali Begitu Sabar Menghadapi Ibundanya Sampai Akhirnya Tibalah Di Mekah Beliau Gendong Beliau Memutari Ka'bah Beliau Beliau Sya'i Dan Ketika Semua Itu Selesai Beliau Berdoa Di Depan Ibunya Ya Allah Ampunilah Dosa Dosa Ibuku Apa Kata Ibunya Mengapa Engkau Hanya Meminta Diampunkan Dosaku Cukup Dosa Ibu Diampuni Maka Kelak Ibu Akan Bisa Membawa Aku Ke Surga Dengan Ridonya Ibunda Tercinta Ibunda Wais Al-Qurmi Maka Ridu Bula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Semua Orang Menjulupinya Adalah Manusia Langit Begitu Sabarnya Begitu Ikhlasnya Beliau Menjalani Kehidupan Bersama Ibunya Dengan Kemiskinannya Tanpa Rasa Mengeluk Tanpa Rasa Menyesal Bahkan Setelah Ibundanya Meninggal Di saat Sebelum Menjelang Kematian Wais Al-Qurmi Dan Beliau Sempat Bertemu Dengan Umar Dan Ali Beliau Lantas Menjadi Terkenal Tetapi Beliau Memilih Tidak Mau Terkenal Bahkan Ketika Ditawarkan Umar Bin Kotop Pun Harta Dari Zakat Yang Ada Beliau Tidak Mau Menerimanya Masya Allah Dan Ketika Beliau Meninggal Ratusan Mungkin Ribuan Orang Yang Melayat Beliau Yang Sudah Menyediakan Tempat Mandinya Meninggalnya Makamnya Semuanya Sudah Selesai Sehingga Hal ini Yang Membuat Penduduk Yaman Terhiran Mahasiril Muslimin Rahimani Rahimah Hikmah Yang Luar Biasa Dari Sosok Beliau Wais Al-Qurmi Ronti Allah Sangatlah Pantas Kita Tiru Mengingat Kita Masih Anak Masih Punya Sosok Orang Tua Entah Ayah Entah Ibu Marilah Kita Jaga Dengan Sepenuh Hati Kita Jaga Dengan Sekuat Kuatnya Sampai Bahkan Dibaratkan Wais Al-Qurmi Darah Menetes Pun Tetap Ikhlas Menjalannya Wa Kuluk Olihada Wastafir Al-Azim Ola Alam Isu Allahumma Imi Asaluka Ilman Nafi'an Warizkan Tayiban Wa Amalan Muta Qobalan Allahumma Anta Rabi La Ilah Ilah Anta Kholaqotani Wa Ana Abduka Wa Ana Ala Ahdika Wa Adhika Mastatahtu Wa Udubika Min Syarima Sunnahtu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh